selamat pagi semuanya kembali lagi dengan saya hakase mau memberitakan update dari master duel yukio yaitu adalah tambahan pack di shopnya yaitu refine blade dimana disini ada kartu yang ditunggu-tunggu yaitu DPA atau Disturbide Enforcer ini adalah kartu fusion yang sangat-sangat broken dan ada yang bilang ini bisa menandingi dragoon meski apa ya dragoon kan dipendet ini nggak dipendet ya jadi ini sangat-sangat ditunggu kemudian ada archetype fung PUNK dan terakhir ada tambahan buat gespia yaitu masquerade depressing dragon atau ini perubahannya si aluber itu kemudian ada sword soul juga beberapa karena ini fokusnya disincro ya tuh itu jadi ini tambahan kemudian di packnya kemudian ada satu pack lagi ini untuk dual avatar strike pur ada tambahan support ritual beast dan kartu redhapline ini kartu lama sih tapi dibuat package nya sendiri gitu oke jadi tidak nunggu yang ini sampai habis ya tapi anehnya yang ini lebih lama 62 hari seperti itu kemudian di struktur run deck ada satu kartu baru untuk cybernetic dragon jadi ini untuk kartu cyber dragon ya 500 ya bisa dibeli kemudian yang berikutnya adalah event yaitu event setelah synchro festival itu adalah karena pack-pack yang ditambah ini adalah fusion udah jelas event yang ditambahkan adalah fusion festival ya jadi fusion festival ini akan berlangsung tanggal 12 dimana itu berarti adalah hari kamis siang jam 1 siang sampai tanggal 23 jadi sekitar 11 hari ya seperti biasa kemudian reward nya kalau kita bisa sapu bersih sampai 22 ribu poin itu kalau menang berapa ya kan sekali menang 500 kalau 2 kali menang 1000 berarti 2 kali 22 berarti 44 kali menang kalau menang terus ya itu yang didapatkan tuh sekitar ada 2300 gem dan 20 tiket ya lumayan banyak dan deck loner nya seperti biasa kita dipinjamkan tiga deck dan tiga deck nya ini bagus semua deck yang pertama ini adalah destiny hero atau vision hero mana tentu saja postmodernasi dpa ini dan ditambah 2 fusion destiny ini ada kalian kalau tertarik bikin dpa crafting ini satu biji kemudian dpa nya satu kemudian kalau nggak saya lihat kita butuh cuma 2 dasher sama satu lagi yang ini celestial jadi sama satu lagi verte jadi 5 kartu ini bisa masuk ke deck apapun gitu yang berikutnya yang kedua adalah fluval atau edge im dimana ini deck-deck hewan berbulu yang seram ya boneka-boneka ini oke yang kemudian deck yang ketiga adalah venom atau naga-naga beracun yang terkenal tentu saja starving venom fusion dragon kemudian ada predhapland kemudian ada supreme king dragon star venom tentu saja tidak ada verte karena ini khusus untuk fusion ya oke sekian yang bisa saya beritakan sampai jumpa di konten berikutnya bye bye selamat menikmati